Itu saja ya, tidak ada pertanyaan, terima kasih. Apa? Kenapa? Loh ya itu tadi Pak Jokowi mengatakan, ya itu. Terima kasih juga, terima kasih sudah membantu 4 tahun dan dengan baik, tidak ada masalah. Ya beliau tadi yang menyebut bahwa saya paling lama, menko beliau selama 2 periode beliau memimpin, yang paling lama itu Pak Mahfud. Oh enggak, enggak, itu kan pesannya sudah umum ya, sudah ada di konstitusi, ada di undang-undang, enggak ada pesan lain. Wah, enggak lah, itu kan enggak mungkin, enggak ada. Enggak, enggak, saya tidak, saya tidak, kalau saya sendiri tidak akan mengkaitkan dengan orang lain, ini saya saja. Kalau orang lain mau mengkaitkan silahkan, kalau saya tidak tahu, biar orang lain saja lah. Kalau saya sendiri, saya, etik saya itu bukan soal yang lain ikut berhenti atau tidak. Ya, etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan, maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga. Itu saja, kalau etika saya, yang lain-lain itu saya tidak ikut urusan Menteri lain. Enggak, tadi enggak bicara itu. Itu biasanya wacana di luar yang begitu, kalau saya enggak, enggak dibicara begitu. Tidak, karena tugasnya sudah rutin, cuma tugas yang masih menggantung di tengah saya yang masih dilanjutkan karena tugas resmi dari Presiden. Satu soal BLBI, kita yang dulu hampir kehilangan uang lebih dari 111 triliun, Sekarang kita sudah berhasil mengkimpun, mengkolek 35 triliun koma delapan selama satu setengah tahun kami mengejar itu. Dan sisanya sudah kami petakan, ini harus ditagi lebih lanjut. Lalu, yang kedua, penyelesaian pelanggaran HAM berat, saya katakan untuk penyelesaian dari sudut korbannya, itu terus berjalan sesuai dengan Inpres dan itu mendapat pujian resmi dari PBB. Pidato Dewan HAM PBB di Jenewa itu memberi penghargaan karena telah melakukan langkah-langkah lebih dulu dari langkah hukum yang masih rumit dan akan terus dikerjakan. Itu saya katakan, itu masih terus berjalan. Lalu yang ketiga, Undang-Undang MK yang sekarang memang di tangan saya, saya anu dulu, saya tahan dulu pada waktu itu. Dan saya sudah lapor presiden dulu maupun tadi, ini ditahan dulu karena tidak bagus ada aturan peralihan yang seperti itu. Tapi apapun nanti terserah pada pemerintah. Itu aja tadi. Iya, sampai ada kepres. Enggak, sampai ada kepres dong. Kalau belum ada kepresnya terus saya pergi kan colong pelayu. Iya, saya dengan Pak Jokowi tadi bergurau-gurau aja. Sangat cair dan penuh persaudaraan gitu. Enggak ada ketegangan apapun gitu. Tadi enggak bicara soal sidang kabinit. Bicara saya dengan Pak Jokowi. Meskipun Bapak uang, berarti karmu masih solid? Iya tentulah. Itu kan pemerintah pasti bisa menghandle itu. Soliditas kabinit. Cukup ya? Cukup, makasih. Cukup, cukup, cukup. Makasih.